Assalamualaikum wr. wb selamat pagi dan salam sejahtera hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 pembelajaran 6 ayo mengamati Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok kelompok dalam pramuka siaga disebut barung barung biasanya terdiri atas 6 anggota pramuka siaga Udin, Edo, Beni dan 3 teman lainnya bergabung dalam satu barung mereka memilih nama barung merah, Siti, Lani Dayu dan 3 teman lainnya membentuk sebuah barung mereka memilih nama barung putih tanda barung berbentuk segitiga sama sisi, tanda barung tidak bergambar, tanda barung berwarna berwarna dipilih hasil diskusi anggota barung setiap warna memiliki arti nama barung merupakan cerminan sifat-sifat baik, sifat baik itu akan dituruh oleh anggota barung tersebut penggunaan tanda atribut pramuka siaga putri ini misalnya tanda pandu dunia disini lalu ini ditutup kepala ada ininya simbol tunas kelapa tapi berwarna hijau terus ini ada tanda pelantikan disini lalu ada geris atau papan nama ini papan namanya disini lalu ada tanda lokasi pita daerah ini ini kan orangnya orang Bandung ya jadi kota Bandung lalu ada pita nomor pita nomornya adanya disini ini nomornya nomor keanggotaan lalu ada jawa barat ini logonya atau bed bed daerah rencana wilayah ini ada disini lalu ada tanda jabatan disini lalu disini ada tanda segitiga ini tanda barungnya dia warna merah berarti lalu tanda kecakapan umum atau TKO disini lalu ada tanda kecakapan khusus ini adanya disini tanda barung warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila warna tersebut merah putih kuning hijau dan hitam jika diperlukan dapat diambil warna lain karena semua warna itu bagus ya tapi kalau bisa diutamakan warna yang ada pada lambang Garuda Pancasila perhatikan kembali lambang negara Garuda Pancasila amati bagian yang memiliki warna merah putih kuning hijau dan hitam tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel berikut nah ini bagian merah kita bisa lihat di perisai itu ada di bagian kanannya kalau dari kita kan lihatnya dari sebelah kiri ya sedangkan dari Garudanya ini adalah di sebelah kanan atas dan sebelah kiri bawah selanjutnya kalau yang berwarna putih itu di bagian kiri bawah dan di bagian kanan atas perisai sedangkan kalau yang kuning kuning ini di tengah-tengah berbentuk bintang bintang kalau hijau hijau itu ada pada pohon beringin jadi di bagian kiri atas berbentuk pohon beringin ini ya selanjutnya yang hitam adalah di bagian tengah perisai nah ini di tengah perisai ini ya dan kanan atas ini kanan atas yang berbentuk kepala banteng gitu ya selanjutnya bagilah siswa menjadi beberapa kelompok perisai pada Garuda Pancasila terdiri atas 5 bagian setiap kelompok memilih salah satu bagian gambarmah bagian perisai tersebut diskusikan bersama kelompokmu apa arti lambang dan warna yang ada pada bagian tersebut sampaikan hasil diskusi di depan kelompokmu perhatikan gambar bagian-bagian lambang negara kemudian lakukan kegiatan berikut gunting gambar di bagian bawah halaman ini lalu tempelkan pada gambar lambang negara tuliskan mula semuanya pada pita yang dicengkram Garuda Pancasila baik selanjutnya perhatikan kembali lambang bareng berikut ini ada apa warna yang kamu pilih untuk kelompokmu ingat tadi yang direferensikan itu sebaiknya warna yang berkaitan dengan Garuda Pancasila ada merah ada hijau ada putih ada hitam sama kuning enak ya nah apa yang warna kamu pilih kalau ibu itu sukanya yang warna merah ini sukanya warna merah mengapa jelaskan pilihan warnamu disesuaikan dengan arti warna pada lambang negara Garuda Pancasila karena merah artinya berani selanjutnya kamu sudah mengetahui arti warna pada lambang barung selanjutnya perhatikan bentuk tanda barung tersebut tanda barung berbentuk segitiga sama sisi nah ini titik sudutnya titik sudutnya ada tiga sisinya ada tiga juga lanjut segitiga memiliki sudut segitiga juga memiliki titik sudut tunjukkan sudut yang dimiliki segitiga tunggu sebentar berapa banyak sudut yang dimiliki segitiga apa jenis sudut yang dimiliki segitiga perhatikan gambar berikut ini ini adalah jenis sudut lancip yang ini tumpul dan yang ini adalah lancip karena apa kalau lancip tadi adalah sudut yang kurang dari 90 derajat atau dia lebih kecil dari huruf L yang besar sedangkan kalau sudut tumpul itu dia lebih dari 90 derajat tapi tidak lebih besar dari 180 derajat jadi dia ini seperti L tapi lebih besar lebih luas yang D adalah sudut siku-siku karena pas seperti L sedangkan yang E adalah sudut tumpul sekarang buatlah masing-masing dua buah sudut boleh di sini di sini nanti bisa anda bikin di bukunya di buku tulisnya dibuat di buku tulisnya nah sampai di sini dulu pembelajaran 6 nya kita akan bertemu lagi di sub di tema 8 sub tema 2 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera selamat pagi